Para upasaka-upasika sekalian, ya semoga Anda semua dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia. Yang di belakang dengar ya? Untuk kecil? Dengar ya? Baik. Pagi hari ini saya akan menyampaikan sutta. Ini yang akan saya sampaikan ini sutta yang ketiga yang dibabarkan oleh Buddha Gautama. Jadi sutta yang pertama kan Dhamma Cakak kan? Dhamma Cakak bawah tanah sutta. Sutta yang kedua, Anatalak Anak Sutta. Dan sutta yang ketiga ini, ini yang akan saya sampaikan, nama suttanya adalah Adhita Sutta. Adhita itu burning, terbakar, terbakar berkobar-kobar gitu. Jadi ini adalah diskursus tentang sesuatu yang terbakar berkobar-kobar. Saya pertama kali mempelajari sutta ini ketika di ITBMU. Dan saya banyak mendapatkan satu pengetahuan yang mendalam tentang kehidupan. Karena sutta yang akan saya sampaikan ini sangat bagus. Dalam arti menggambarkan kehidupan kita secara gamblang. Sehingga kita bisa nanti setelah selesai wadah ini, saya harap Anda bisa mendapatkan satu motivasi dan pengetahuan yang baru untuk bisa mengelola dan menjalani kehidupan Anda dengan lebih baik lagi. Jadi sutta ini disampaikan oleh Buddha persis setelah masa wasa yang pertama. Jadi Buddha menghabiskan musim hujan. Yang pertama setelah mencapai penerangan sempurna di Taman Rusa. Kemudian setelah selesai musim hujan, beliau mengirimkan 60 arahan tak pada waktu itu. Ada 60 yang dikirimkan untuk menyebarkan ajaran Buddha. Dan beliau sendiri, Buddha Gautama, melakukan perjalanan dari Bodh Gaya ke Gaya. Saat ini kotanya masih ada di India. Bodh Gaya masih ada, Gaya juga masih ada. Sesampai di Gaya, jadi Buddha kemudian bertemu dengan tiga orang kakak beradik yang merupakan penyembah api. Saya rasa aliran spiritual yang menyembah api juga sampai hari ini juga masih ada. Jadi mereka ini bertiga penyembah api dan mereka berpikir bahwa mereka adalah arahan tak. Jadi terminologi arahan tak itu juga bukan milik Buddhis saja. Karena sebelum Buddha juga semua orang ingin menjadi arahan tak. Semua orang, jadi tujuan tertinggi dari latihan spiritual di luar ajaran Buddha di zaman India dulu. Mereka menyebutnya juga mereka yang sudah suci total, bersih, itu pencapaian tertinggi. Itu juga sebagai arahan tak. Buddha juga menggunakan istilah arahan tak tersebut. Mereka bertiga kakak beradik penyembah api mengira dirinya mereka adalah arah hanta-arah hanta. Sehingga ketika Buddha melakukan perjalanan ke tempat mereka dan bertemu serta bercakap-cakap dengan mereka, pada awalnya mereka memandang sebelah mata terhadap Buddha. Sehingga, tapi karena Buddha ingin out of his compassion, atas dasar belas kasih beliau pada mereka, Buddha memutuskan untuk mengajarkan dhamma supaya mereka benar-benar bisa menjadi arah hanta. Yang benar menurut ajaran Buddha yaitu seorang yang benar-benar sudah menghancurkan semua kilesa-kilesanya. Nah, diceritakan di kitab kita bahwa kakak yang paling tua itu mempunyai pengikut atau murid sebanyak 500 orang. Yang nomor 2, 300 pengikutnya dan yang nomor 3, 200. Jadi total semua seribu. Nah, jadi pada awalnya mereka memandang sebelah mata sehingga untuk membuat mereka tertarik. Untuk mendengarkan dhamma dari Buddha, di awal Buddha harus mempergunakan, menunjukkan berbagai macam kesaktian beliau. Ya, dengan berbagai macam, karena kesaktian pertama ditunjukkan mereka masih gak percaya, kedua, ketiga gak percaya, sampai akhirnya mereka percaya bahwa Buddha adalah benar-benar seorang arah hanta. Nah, ketika mereka sudah percaya bahwa Buddha adalah benar-benar seorang arah hanta, jadi ini memang Buddha ini saya kadang berpikir memang psikolog yang baik. Karena beliau tahu nih, kalau mereka belum percaya pada beliau, mau diajarkan dhamma seperti apapun juga percuma kan. Makanya pertama, mereka dibuat percaya dulu bahwa Buddha adalah arah hanta. Jadi ini kan memahami psikologi, ya wajar saja karena memang Buddha itu kan makhluk yang bisa membaca pikiran orang lain, makhluk yang sempurna, jadi wajar kalau beliau juga bisa melakukan hal seperti itu untuk membuat mereka tertarik. Dan bahkan juga salah satu keputusan brilian dari Buddha adalah karena mengetahui kecondongan mereka ini adalah pemuja api, penyembah api, maka Buddha menyampaikan sutanya juga berkaitan dengan api. Tapi arti, maknanya seperti yang nanti akan saya sampaikan bagus sekali. Jadi Buddha, kan akhirnya setelah mereka percaya, mereka minta ditahbiskan. Seribu, dikitab disebutkan seribu orang minta ditahbiskan, sehingga di hadapan Buddha ada seribu pikku. Ada seribu pikku. Kemudian Buddha berkata, Sabang Bikawe Aditang, wahai para pikku, semuanya terbakar. Jadi kalimat pertamanya itu, setelah ewang mesutang dan seterusnya, langsung Buddha mengatakan, Wahai para pikku, semuanya terbakar. Kincak Bikawe Sabang Aditang, wahai para pikku, apa itu yang semuanya terbakar itu. Kemudian Buddha berkata, Rupang Bikawe Aditang, Oh cakuk dulu dia. Jadi begini, mungkin saya beri prolog sebentar. Coba Anda renungkan bahwa kehidupan kita ini, kehidupan Anda semua ini, itu sebenarnya tidak lain adalah semua fenomena yang terjadi di enam indriya. Anda tahu enam indriya? Jadi kehidupan Anda itu hanyalah fenomena yang terjadi di indriya mata Anda ketika Anda melihat, indriya telinga Anda ketika Anda mendengar, indriya hidung ketika Anda mencium bau, lidah ketika merasakan makanan dan lain sebagainya, tubuh ketika menyentuh, dan yang keenam di dalam batin, ketika Anda merenung, berpikir, merancang, rencana, mengingat masa lalu, marah terhadap seseorang, memunculkan metakaruna, kebijaksanaan terhadap hal-hal tertentu, maka itulah kehidupan sebenarnya. Dan semua fenomena yang muncul di mata, di telinga, dan di pintu-pintu yang lain, itu fenomena-fenomena yang berbeda. Orang yang tidak mengerti, ajaran Buddha menganggap bahwa pengalaman melalui mata, telinga, dan indriya-indriya lain, adalah pengalaman tunggal yang dikendalikan oleh roh, oleh diri, dan lain sebagainya. Padahal tidak, semuanya itu hanyalah fenomena yang ketika indera-indera Anda bertemu dengan objek, maka muncullah kesadaran yang mengalami atau menikmati fenomena tersebut. Kalau di kelas apidama kan saya memberikan contohnya seperti kore api, kotak kore api, dan batang kore api. Anggap saja kotak kore api itu indriya mata Anda, telinga, dan lain sebagainya. Batang kore api itu objek mata, objek telinga, suara, dan lain sebagainya. Ketika objek mata ini dan indriya ini bersentuhan, muncul api. Digesek, muncul api. Sama. Ketika saya sebagai objek mata Anda itu berbenturan dengan mata Anda, tiba-tiba Anda bisa melihat saya. Prosesnya seperti itu. Ketika suara saya berbenturan dengan telinga Anda, tiba-tiba kesadaran yang mendengar suara saya muncul. Akibat benturan-benturan tersebut. Nah, saya lanjutkan. Jadi Buddha berkata, Cakung, Bikawe, Aditang, Wahe, para Biku, mata terbakar. Mata Anda ini terbakar. Mata kita semua ini terbakar. Rupa, Adita, objek-objek mata Anda juga terbakar. Cakung, Winyanang, Aditang, kesadaran mata yang melihat ke arah saya, milik Anda itu juga terbakar. Kemudian Cakung, Sampasso, Adito, kontak mata terbakar. Kontak mata itu tadi ketika mata Anda berbenturan dengan saya, itu terjadi kontak. Kontak itu gini. Ketika mata Anda berbenturan dengan objek mata Anda, maka kesadaran mata Anda melihat ke saya, muncul. Ada tiga. Tinang, Sanggatik, Passo. Kumpulan dari ketiganya ini, kumpulan dari mata, objek mata, dan kesadaran mata disebut sebagai kontak. Kumpulan dari telinga suara dan kesadaran telinga yang mendengarkan suara disebut kontak. Kumpulan dari indera hidung, kemudian aroma, bau, dan kesadaran hidung yang muncul disebut kontak. Nah, maka Buddha mengatakan, Cakung, Sampasso, Adito, kontak mata itu pun terbakar. Kemudian Buddha melanjutkan lagi, Cakung, Sampasso, Bajaya, Upajati, Wedayitang, Sukangwa, Dukangwa, Dukama, Sukang, Tampi, Aditang. Artinya, perasaan apapun yang muncul ketika Anda melihat saya, baik itu perasaan suka, perasaan tidak suka, atau perasaan biasa-biasa saja, netral, itu pun juga terbakar. Jadi, saya ulangi lagi untuk indera mata. Mata Anda terbakar, objek mata yang Anda lihat juga terbakar, kesadaran mata yang melihat objeknya terbakar, kontak yang terjadi di mata Anda terbakar, ketika kontak terjadi perasaan, kan? Ketika Anda melihat, efeknya ada muncul perasaan, kan? Nah, perasaan apapun yang muncul, baik itu perasaan suka, tidak suka, ataupun netral, itu juga terbakar. Nah, kemudian Buddha juga melanjutkan ke lima pintu indria yang lain. Telinga Anda terbakar, suara juga terbakar, kesadaran telinga yang mendengar suara itu juga terbakar, kontak yang terjadi di telinga Anda juga terbakar, perasaan apapun yang muncul akibat dari kontak tersebut, baik itu suka, tidak suka, ataupun netral juga terbakar. Dan kemudian indera yang ketiga, hidung. Kemudian Buddha juga terus ke indria lidah, indria tubuh, dan indria batin di hati kita. Jadi, kalau pancak indera, kan fenomenanya Anda bisa pahami, itu ketika Anda melihat, mendengar, mencium lewat hidung, bau-bauan, merasakan makanan lewat lidah, menyentuh, ini kan ada fenomena. Lalu bagaimana fenomena batin? Indria ke-6, di pintu yang ke-6. Fenomena yang terjadi di indria yang ke-6, atau pintu yang ke-6, itu terjadi ketika Anda, tadi di awal sudah saya sampaikan, Anda pejam mata, Anda memikirkan sesuatu, Anda merancang, Anda mengingat sesuatu, Anda menghafalkan sesuatu, sambil mengingat, ingat memori-memori Anda, yang sudah pelajar terhadap pelajaran, yang sudah Anda pelajari, atau mengingat masa lalu, pengalaman-pengalaman Anda masa lalu, itu semua fenomena itu tidak terjadi di pancak indera. Tapi terjadinya di dalam hati kita, di dalam batin Anda. Nah, Buddha juga mengatakan, mano batin juga terbakar, dama-dama juga terbakar, dama-dama itu artinya objek dari pikiran Anda tadi, itu juga terbakar, apa yang Anda khayalkan, apa yang Anda renungkan, apa yang Anda pikirkan, itu juga terbakar. Kontak yang terjadi di dalam batin, di sini, itu juga terbakar. Perasaan apapun ketika Anda berkhayal, merenung, berpikir, dan lain sebagainya tadi, itu juga terbakar. Nah, ketika Anda mendengarkan khutbah atau suta yang seperti ini, apa yang Anda rasakan? Jangan terus Anda merasa depres, depresi, kok semuanya terbakar? Kayaknya enggak ada yang terbakar, mata saya baik-baik saja. Objek mata juga enggak kelihatan terbakar, telinga enggak terbakar, makanya Buddha kemudian meneruskan, kena adhitan, terbakar dengan apa, gitu. Terus Buddha melanjutkan suta-nya, raga kina, dosa kina, moha kina, adhitan. Jadi, tadi, fenomena yang sudah saya uraikan tadi, itu terbakar oleh nafsu ragawi Anda, oleh birahi, atau oleh keserakahan. Terbakar oleh kebencian, terbakar juga oleh delusi. Kemudian Buddha menyampaikan, terbakar oleh delapan hal lagi, jatia, terbakar oleh kelahiran Anda, terbakar oleh usia tua Anda, terbakar oleh kematian, terbakar oleh soka, kesedihan pari dewa, itu ratap tangis, duka, rasa sakit tubuh, kadang capek, pegal, dan lain sebagainya. Terbakar oleh doma nasa, perasaan duka cita, perasaan jengkel, perasaan tidak suka, terbakar oleh upayasa, terbakar oleh kepedihan yang mendalam, atau oleh keputus asaan. Jadi kita terbakar oleh sebelas fenomena tersebut. Apa? Loba, dosa, moha, kelahiran, usia tua, kematian, soka, pari dewa, kesedihan, ratap tangis, rasa sakit tubuh, duka, rasa sakit batin, dan juga kepedihan yang mendalam, atau keputus asaan. Kita terbakar oleh sebelas api tersebut. Gitu. Ya. Nah, maksudnya apa? Gitu. Maksudnya seperti ini. Tadi di awal sudah saya katakan bahwa kehidupan itu tidak lain, hanyalah pengalaman yang terjadi di enam pintu Anda. Ya. Dan itu terjadi all the time. Setiap waktu pengalaman atau fenomena tersebut eksis. Tapi, tidak ada dua pengalaman yang terjadi secara bersamaan. Ya. Artinya Anda tidak bisa melihat saya dan pada saat yang bersamaan mendengar suara saya. Tidak. Jadi di dalam setiap momen, di dalam setiap saat, di dalam setiap waktu yang ada hanya satu fenomena saja. Yang misalkan mendengar. Ya mendengar saja. Ya. Tapi karena batin ini kan muncul dan lenyap dengan kecepatan satu triliun per satu momen, satu detik, cepat sekali. Sehingga orang-orang sering salah mengerti dikiranya dia bisa melihat dan sekaligus mendengar pada waktu yang bersamaan. Padahal tidak. Ya terjadinya di momen yang berbeda tapi sangat cepat sekali. Ya. Nah apa yang dimaksudkan dengan terbakar oleh sebelas hal tadi? Kalau Anda sedang melihat sesuatu, objek mata Anda, terus pada saat itu nafsu Anda muncul, maka mata Anda sedang terbakar oleh raga, oleh nafsu, oleh keserakahan. Ya. Padahal kan munculkan perasaan yang senang, oh saya suka ini, suka itu. Hati-hati. Bisa jadi itu juga keserakahan. Maka pada saat itu, keserakahan membakar Anda melalui mata Anda terbakar oleh keserakahan. Atau ketika mata Anda melihat sesuatu yang Anda tidak suka, kemudian muncul perasaan tidak suka, ya. Pada saat itu mata Anda terbakar oleh kebencian. Ya. Kadang, ya. Ketika Anda melihat sesuatu, Anda tidak menangkap kesan yang nyata. Anda tidak suka, tapi juga tidak suka. Ya. Bisa jadi itu karena pengaruh dari delusi atau moha. Ya. Ketika Anda bingung, Anda tidak bisa fokus kepada masalah yang sedang ada di depan Anda, tidak bisa fokus pada pekerjaan Anda, pikiran Anda kesana kemari, kesana kemari, perasaan yang muncul hanya upeka saja, tenang saja, hati-hati. Itu adalah ciri dari moha. Atau Anda serba ragu-ragu, ya. Ini yang mana, itu yang mana, itu juga moha. Ya. Nah. Jadi pada saat hal itu terjadi, maka, katakanlah mata Anda tadi melihat sesuatu dan perasaan netral itu muncul, yang seperti itu, maka itulah yang dikatakan bahwa mata Anda terbakar oleh moha. Jadi ketika Anda melihat sesuatu yang Anda suka, mata Anda terbakar oleh keserakahan. Ketika Anda melihat sesuatu yang Anda tidak suka, kemudian muncul perasaan tidak nyaman, jengkel, marah, dan lain sebagainya, mata Anda terbakar oleh kebencian, dosa. Ketika Anda melihat sesuatu dan kesannya seperti yang tadi saya katakan, netral-netral saja, bingung, dan lain sebagainya, ya perasaan yang muncul netral, mata Anda terbakar oleh moha. Anda juga terbakar oleh kelahiran. Karena setiap kelahiran membawa kesusahan, membawa penderitaan. Nah, demikian pula dengan fenomena yang terjadi di telinga. Ketika Anda mendengar suara yang Anda suka, perasaan suka muncul pada saat itu, kalau Anda melekatinya, tidak menerapkan yunisomana sikara, maka pada saat itu telinga Anda terbakar oleh loba, oleh keserakahan, oleh nafsu. Ketika Anda mendengar suara yang Anda tidak suka, ada rasa jengkel muncul, Anda lupa menerapkan yunisomana sikara, maka telinga Anda terbakar. Objek atau suara tersebut juga terbakar. Kenapa? Karena suara tersebut, sebenarnya semua fenomena itu kan hanya muncul dan lenyap dengan sangat cepat sekali. Ketika suara muncul, dia langsung meninggal. Maka dia terbakar juga. Kita juga sebenarnya, batin dan tubuh jasmani kita itu muncul, kemudian terbakar, langsung meninggal. Makanya di dalam abidama dikatakan bahwa usia kita itu sesungguhnya hanyalah satu per satu triliun detik saja. Jadi setiap satu per satu triliun detik kita lahir dan kita mati. Sesungguhnya seperti itu. Nah secara konvensional kita dianggap kita lahir kemudian mungkin 80 tahun kemudian meninggal baru. Tapi sebenarnya fenomena yang terjadi tidak seperti itu. Detik ini kita lahir, sepersatu triliun detik berikutnya kita sudah meninggal. Nah, jadi semua fenomena terbakar oleh loba, dosa, moha, kelahiran, kematian, usia tua, kematian, kesedihan, dan seterusnya. Ada sebelas api tadi. Dan itu semua bisa jadi terjadi setiap saat di dalam kehidupan Anda. Karena memang sejak kita berada di dalam samsara sampai persis sebelum kita atau persis pada saat kita parinibbana, fenomena-fenomena yang terjadi di enam pintu tadi terjadi terus. Ada momen-momen ketika nanti Anda menjadi anagami atau arahat, kemudian Anda bisa mencapai nirudha sama pati atau untuk sementara tubuh jasmani tertentu dan juga cita dan cetasika berhenti sebentar. Atau Anda lahir sebagai brahma yang tanpa kesadaran, aksanya sata, makhluk yang tanpa batin, maka pada saat itu batin Anda juga berhenti selama kehidupan di sana. Nah, tetapi di luar itu, sejak awal samsara sampai nanti Anda persis ketika Anda parinibbana, batin Anda itu mengalir terus. Artinya bisa jadi ada makhluk yang sejak awal samsara sampai hari ini terbakar terus kalau dia tidak mengetahui ajaran Buddha. Ya, terbakar terus. Nah, kalau berbicara seperti ini, saya jadi teringat dulu ketika di Myanmar, saya membaca satu buku kritikan dari orang-orang Barat, yang menganggap bahwa agama Buddha itu pesimis. Karena diajarkan bahwa kehidupan adalah penderitaan, kelahiran penderitaan, usia tua penderitaan, kematian penderitaan, dan seterusnya. Ya, kayak ini tadi, mata Anda terbakar, telinga terbakar, objeknya semuanya terbakar. Nah, makanya kritikus dari Barat itu, kita maklum akhirnya karena emang pengetahuan dia akan terbatas, dia mengkritik Buddhis atau Buddha itu pesimis sebagai figur yang pesimis. Karena mengajarkan yang seperti itu tadi, kayak negatif kan. Tetapi apakah benar seperti itu? Anda tentu sering mendengarkan perumpamaan bahwa Buddha itu seorang dokter kan. Kalau Anda pergi ke dokter, kemudian dokter Anda memfonis Anda kena sakit, mah misalkan, apakah si dokter pesimis? Kalau Anda ke dokter, kemudian Anda di-diagnos sama dokter, sakit A, sakit B. Apakah si dokter pesimis? Enggak. Dokternya realistis. Ya memang Anda sakit, memang kita sakit. Sama dengan Buddha. Buddha tidak pesimis. Buddha realistis. Memang faktanya sebenarnya, dan ini terlihat ketika Anda meditasi, bahwa semuanya memang sering terbakar. Sering terbakar. Ada orang-orang yang mungkin all the time terbakar terus. Ada orang-orang yang sudah terampil di dalam mengelola batinnya, dia tidak terbakar terus-menerus. Nanti akan saya sampaikan. Jadi Buddha adalah figur yang realistis, bukan yang pesimis. Dan yang harus diingat, Buddha tidak hanya mengajarkan bahwa semua penderitaan, semua hidup ini penderitaan. Buddha mengajarkan empat kebenaran mulia. Iya, memang ada penderitaan. Tapi kan Buddha juga mengajarkan, oh sebabnya ini. Kayak si dokter tadi. Oh sakit A, sebabnya ini. Setelah sebabnya diketahui, maka diberi obat kan Anda kan? Nah obat itu kan kebenaran mulia yang keempat. Jalan untuk menuju ke berhentinya penderitaan kan? Kemudian setelah minum obat, maka Anda sembuh. Nah kesembuhan Anda itu ibaratnya kebenaran mulia yang ketiga, nibbana. Ketika Anda mencapai nibbana. Jadi empat kebenaran mulia itu kan juga dipraktekan oleh para dokter itu. Sama. Metodenya sama. Pertama diidentifikasi penyakitnya. Kedua dicari penyebabnya. Ketiga dicari, diberi obatnya. Yaitu kebenaran mulia yang keempat, setelah minum obat sembuh. Itulah nibbana. Sama. Kita ini sakit semua. Selama kita belum mencapai nibbana, maka kita enggak sembuh. Itulah mengapa bisa jadi. Samsara ini tidak akan pernah ada akhirnya. Ya oleh karena itu kita harus berjuang untuk bisa mencapai nibbana dengan cara minum obat yang disebut jalan mulia yang berunsur delapan. Nah saya lanjutkan. Jadi Buddha juga bukan figur yang pesimis, tetapi realistis seperti itu. Nah lalu mungkin Anda bertanya-tanya, Bante, apakah kita ini terbakar all the time? Tergantung Anda. Kalau Anda sering lupa untuk mempraktekan unisomana sikara, ya Anda akan terbakar terus. Tetapi ketika Anda mempraktekan unisomana sikara, oh saya sedang melihat objek mata yang saya tidak suka, langsung Anda paham ini adalah buah dari perbuatan saya sendiri. Tempatkan batin di sisi positif. Karena saya di masa depan tidak ingin melihat objek yang tidak menyenangkan seperti ini lagi, maka saya harus memperbanyak karma baik. Saya harus bereaksi terhadap objek yang saya tidak suka ini, dengan penuh ketenangan, keseimbangan batin. Dengan penuh meta mungkin. Ingat bahwa segala sesuatu bisa dilihat dari dua sisi, positif atau negatif. Kalau Anda sedang berhadapan dengan seseorang yang Anda benci, cobalah ubah sudut pandang Anda. Untuk menemukan sisi positif yang bersangkutan, sehingga akhirnya bukan kemarahan dan kebencian yang muncul, melainkan meta, cinta kasih, kesabaran yang muncul. Dan dengan demikian mata Anda tidak terbakar. Batin Anda juga tidak terbakar. Jadi kita tidak terbakar di setiap saatnya. Tergantung pada Anda. Oleh karena itu, mulai hari ini, praktekanlah terus unisomana sikara. Itu pertama. Kedua, ketika Anda terampil di dalam meditasi Anda, Anda akan semakin sering bisa memunculkan maha kusala cita, kesadaran yang baik. Anda juga, kalau Anda mencapai jana, menguasai jana, Anda akan sering memunculkan rupa wacara jana cita atau arupa wacara jana cita. Nah pada saat yang seperti itu, batin Anda bersih. Bebas dari kilesa untuk sementara waktu. Dan perlahan-lahan, kebijaksanaan Anda akan semakin menguat. Semakin menguat kebijaksanaan Anda, semakin melemah kilesa-kilesa yang ada di dalam batin Anda. Jadi, ketika Anda terampil di dalam meditasi, Anda akan merasakan bahwa kilesa-kilesa Anda akan semakin jarang muncul. Satu. Dan kalaupun kilesa-kilesa tersebut muncul, Anda bisa dengan cepat melepaskannya. Anda bisa dengan cepat memadamkannya, menghilangkannya. Karena keterampilan Anda tadi. Nah, mereka yang terampil di dalam meditasi seperti itu, juga tidak setiap saat terbakar. Mungkin terbakarnya, kalau orang yang tidak terampil, setiap hari terbakar, dari 24 jam, dia terbakar 15 jam. Yang sisanya tidak terbakar karena tidur. Tapi tidur pun juga bisa terbakar. Kalau Anda mimpinya penuh kilesa, Anda terbakar lagi. Nah, orang yang terampil bermeditasi, terbakarnya mungkin seminggu sekali. Bukankah itu hal yang bagus? Dan dia tahu nih, ketika batin sudah mulai keruh lagi, lalu dia bermeditasi. Dan ketika bermeditasi, batinnya jernih lagi. Jadi dia bisa mempertahankan batin itu dalam keadaan yang kusala terus. Atau hal yang lain, ketika Anda mencapai menjadi sota panak, maka Anda semakin jarang terbakar. Anda menjadi sakadagami, Anda menjadi semakin lagi jarang terbakar dibanding sota panak. Anda menjadi anagami, semakin jarang lagi terbakar. Anda menjadi arahat, terbakar tidak? Tidak terbakar oleh loba dosa muha, tapi terbakar oleh kelahiran, usia tua, kematian. Iya enggak? Arahat kan masih hidup. Dia masih terbakar oleh kehidupannya tersebut, terbakar oleh usia tua, terbakar oleh kematian. Arahat memang sudah tidak bisa sedih lagi. Tidak bisa meratapi sesuatu lagi. Sogak Pari Dewa masih mengalami rasa sakit tubuh. Arahat masih mengalami rasa sakit tubuh, terbakar. Duka cita di dalam hati tidak bisa lagi. Kemudian Sogak Pari Dewa itu Kak Domana seupaya sakit tubuh. Upaya sakit itu kepedihan yang mendalam, atau despair, keputusasaan juga sudah tidak. Jadi arahat pun juga masih terbakar. Buddha pun juga masih terbakar. Lalu kapan Buddha kita semua tidak terbakar? Seperti yang di awal tadi saya sampaikan, ketika kita semua mencapai Nibbana. Ketika mencapai Nibbana, semua pancakanda ini padam, tidak berproses lagi. Dan Anda mencapai Nibbana, tidak ada pancakanda ini lagi, maka tidak ada yang terbakar lagi. Nah di akhir dari sutta tersebut, seribu biku yang tadinya penyembah api, pemuja api, menjadi seorang arah hantar. Jadi ini sutanya, saya sangat berharap Anda makin bisa terampil untuk mengelola kehidupan Anda di dalam kehidupan Anda sehari-hari. Just be aware of segala fenomena yang muncul di mata. Ketika Anda melihat, ketika Anda mendengar suara, Anda harus benar-benar mindful apa yang terjadi di dalam hati Anda ketika Anda melihat, mendengar, dan seterusnya. Kalau perasaan senang, suka cita muncul, Anda harus cek lagi, ini muncul dari loba, keserakahan, atau dari kebijaksanaan. cirinya kalau muncul dari loba itu, Anda menginginkannya lagi, dan lagi, lagi, dan lagi, tidak mau berhenti. Nanti sampai di rumah, Anda ingat itu lagi. Artinya Anda masih melekat ke sana lagi. Katin Anda sedang bekerja di dapur, ingat itu lagi. Itu tandanya Anda melekat. Karena mau lagi, mau lagi, mau lagi, keserakahan. Tapi kalau rasa senang terhadap apa yang Anda lihat, Anda dengar, dan seterusnya, itu muncul dari kebijaksanaan, Anda senang pada saat fenomena tersebut itu eksis. Ketika fenomena tersebut sudah tidak eksis, maka Anda juga sudah tidak menginginkannya lagi. Tidak ada kemauan di dalam hati untuk membuatnya itu terjadi lagi. Ya, maka itu kebijaksanaan. Dan hati Anda mengerti, bahwa apa yang Anda alami itu semuanya anija, duga, dan anata. Ya, dan ini semua bekerja sesuai dengan hukum karma. Kalau Anda melihat objek yang menyenangkan, Anda tahu bahwa ini adalah buah dari karma baik Anda. Kalau Anda melihat objek yang tidak menyenangkan, Anda tahu bahwa ini adalah buah dari karma buruk, Anda yang Anda lakukan di masa lampau. Jadi itulah kebijaksanaan. Oleh karena itu, mulai sekarang, ketika Anda melihat, cobalah, berhenti sejenak, merenung sejenak, karena batin harus dilatih seperti itu. Batin yang belum terbiasa, belum terlatih, harus dilatihnya pelan-pelan. Jadi ketika Anda melihat, coba Anda sadari saja perlahan gitu. Mungkin 5 detik, 10 detik, ya, sampai kemudian Anda terbiasa untuk menerapkan unisomanasikara, terbiasa juga menerapkan, mengarahkan batin untuk menuju, atau memunculkan batin yang kusala, yang maha kusala, batin yang baik. Dengan demikian, maka Anda akan menjadi orang yang semakin jarang terbakar. Hati-hati dengan api yang membakar tadi, karena api-api tersebut memiliki potensi atau kekuatan untuk membawa efek, menghasilkan efek. Efeknya tentu berupa kesulitan, kesengsaraan, penderitaan di dalam kehidupan ini ataupun di kehidupan-kehidupan mendatang. Dan api-api tadi juga mempunyai potensi untuk memunculkan kelahiran kembali. Kalau api-api tadi itu memunculkan kelahiran kembali, maka yang bersangkutan akan terlahir di mana? Di apayak. Salah satu dari neraka, peta, asura, dan binatang. Tapi kalau Anda dalam kehidupan Anda semakin jarang memunculkan api-api tadi, jarang terbakar oleh api-api tadi, maka batin Anda berada dalam keadaan yang kusala. Batin yang berada dalam keadaan yang kusala, kalau dia adalah karma baik yang produk, dia akan menghasilkan segala jenis keberuntungan, kebaikan, kebahagiaan di dalam kehidupan ini maupun di kehidupan-kehidupan yang mendatang. Dan kalau dia berfungsi sebagai karma produktif yang memunculkan kelahiran kembali, yang bersangkutan akan terlahir di mana? Di alam yang penuh, kebahagiaan seperti alam manusia, alam dewa, atau kalau itu adalah jana, maka Anda akan terlahir di alam brahma. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan bagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.